Sejumlah anggota himpunan awak Transbatam mengajukan tuntutan kepada pemerintah dalam penyelesaian kasus pengelayaan, keamanan, dan perlindungan bagi pekerja bus Transbatam. Selain itu, mereka juga meminta pengembalian jam kerja operasional dikembalikan seperti semula, yakni beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore. Mereka juga menuntut sterilisasi di setiap halte. Menurut mereka, halte bus Transbatam tidak seperti sebuah halte. Menanggapi aksi demo dari Hantam, Wakil Wali Kota Batam menegaskan bahwa 89 persen masyarakat Batam menginginkan adanya transportasi yang murah, nyaman, dan baik. Pemerintah akan mendaklanjuti persoalan yang diajukan oleh para anggota Hantam. Selain itu, akan berkoordinasi dengan tim teknis dari Dinas Perhubungan Kota Batam. Aspirasi dari berbagai komponen. Pertama, dari Hantam itu rupanya himpunan awak Transbatam. Dari Hantam, kemudian dari wajah Batam, kemudian dari badan eksekutif mahasiswa yang hari ini dimuji oleh BEM Politi. Substansinya, mereka ingin agar pelayanan yang dilakukan Transbatam di jam operasinya kembali ke titik semuanya. Artinya dari jam 6 pagi sampai jam 9. Banyaknya pengguna jasa Transbatam itu adalah... Bahwa di wajah Batam yang aktif menghimpun pendapat masyarakat, itu sudah dipersentasekan 89 persen. Masyarakat Batam ini ingin ada transportasi yang murah, ramah, dan baik itu. Dan karena itu, mereka rata-rata aspirasi itu mengharapkan Transbatam ini harus didukung full. Dan bahkan berharap ada pelayanan transportasi lain yang tidak memberikan kenyamanan terhadap masyarakat dibubarkan. Itu yang kedua yang disampaikan. Terus, khusus dari adik-adik mahasiswa, disamping menyampaikan aspirasi bahwa... Jam 8 itu mereka kuliah dan rata-rata tinggalnya di Batu Haji. Mereka juga menyampaikan kalau nanti ada pembahasan di tim teknis, komponen kemahasiswaannya juga dilibatkan. Itulah substansi yang menjadi tuntutan dari rekan-rekan kita tadi. Dan terakhir, mereka juga berharap pelaku yang kemarin melakukan pengenayaan itu ditindak. Dan mereka yang hari ini melayani atau bertugas di Transbatam itu diberi keamanan dan kenyamanan. Itu intinya. Nah, kalau untuk kita sendiri gimana Pak? Dalam penyelesaiannya itu? Ya, pertama saya merespon dan kami pemerintah kota-kota menyambut baik ide yang telah disampaikan itu. Karena akan menjadi masukan yang sangat penting untuk mempulau up hasil pertemuan kita kemarin. Bahwa tim kecil akan membahas persoalan bagaimana moda transportasi di Batam ini. Itu yang pertama. Dan di sini apa yang jadi aspirasi kawan-kawan? Karena komponennya bukan hanya satu. Banyak komponen tadi yang menyampaikan aspirasi. Belum lagi kalau kita dengar misalnya di Batam FM atau yang kita baca di media-media cetak dan media elektronik. Semuanya ingin Batam ini ada pelayanan transportasi yang baik, yang murah, dan yang nyaman. Nah, kalau sudah bicara transportasi yang baik, yang murah, yang nyaman. Tentu saya Transbatam menjadi salah satu jawaban. Karena apa? Karena itu juga memang program nasional. Program nasional. Jadi itu yang ada di pikiran kami. Dan nanti kita akan elaborasi lah berbagai pendapat nanti yang berkembang. Dari tim kecil akan kita elaborasi menjadi sebuah keputusan. Dan tolong dicatat, saya percaya keputusan yang akan kita ambil nanti adalah keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sementara itu Ketua Hantam Hendro Krisno menilai, pemerintah kota Batam cukup lambat dalam menangani kasus bus Transbatam ini. Dalam apa nih, Pak? Dalam penuntutan tiga poin, Mas. Nah, apa itu? Satu, penganiaan ya, seberat pekan kami, yang pertama Sandro, PKP di Depan Masik Raya, HALSE. Yang kedua, minta istilahnya perlindungan lah, amanan dan kenyamanan kruh Batam, Transbatam. Dan ketiga, minta penuntutan kembalikan normal lagi pelayanan Transbatam, yang pertama itu dari jam enam sampai jam lima. Yang keempat, sterilisasi halte-halte. Karena di halte-halte kami kan menaikkan perumpang dan menurunkan perumpang, tapi tidak seperti itu fungsi ini. Kamu malah diusir, bahkan perumpang turunkan. Bahkan dibilang halte itu bukan halte. Nah, setelah mendengar dari jawaban wakil wakil Pak Tate, gimana tanggapannya? Kalau saya terus terang aja, Mas. Kayak, karena komitmen kami, cepat aksinya, gitu. Karena menyangkut masyarakat banyak. Kalau saya merasa kurang begitu puas. Kurang puas kenapa? Ya, karena, tahu sendiri lah, rapat dan rapat dan rapat itu kayaknya kurang lah. Ini ada berapa banyak ini yang? Sekitar 200-an lah. Sedikitnya 100 pekerja bus trans Batam turun dalam aksi demo ini. Sejumlah bus trans Batam juga terlihat tersusun di sekitar area Masjid Agung Batam Center. Nur Eka Devi, Muhammad Zani, Kelas 7, menginformasikan.